Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Salan daripada Indonesia Turut serta merta dan mewakili seluruh Indonesia Untuk mengucapkan selamat hari kemerdekaan Untuk negara Malaysia Yang ke 64 Yang mana bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan Indonesia Dan bulan kemerdekaan negara Malaysia Merdeka, merdeka, merdeka I love you Indonesia I love you Malaysia Nah sejujurnya teman-teman aku semuanya Abang, akak, pacik, macik dari Indonesia, Malaysia Dari siapapun kalian menonton video ini Semoga hal keadaan sehat Dan baik-baik saja tentunya Stay safe, jaga diri gitu ya Jangan terlalu menyebutkan ke suatu hal yang tidak penting-penting banget Dan kalau memang perlu-perlu banget gitu Kita harus mematuhi protokol kesehatan gitu Nah dan terima kasih aku ucapkan sebanyak-banyaknya Bagi kalian yang sudah men-support aku Dan menonton video-video aku Hingga tidak ada bosan-bosannya Semoga Allah mempermudah segala urusan kita semuanya Amin Oke nah jadi di video kali ini sebelum kita ke videonya Nah jadi ketepatan di bulan Agustus ini adalah Tanggal 31 ya Ini adalah hari kemerdekaannya Negara Malaysia Saya sahlan daripada Indonesia Turut serta-merta untuk mengucapkan Hari kemerdekaan untuk rakyat Malaysia gitu Oke nah jadi di video kali ini Kita langsung aja ke videonya Nah jadi ini adalah salah satu kiriman Dari DM Instagram aku Ada sahabat kita yang kirim dari negara Malaysia gitu ya Jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sudah mpv link di dalam redaction blog aku Nah disini kita ambil dari Ahak Svedia Oke jadi yang belum subscribe Ahak Svedia silahkan subscribe disana Oke jom langsung aja kita tonton videonya 10 kejayaan pertama anak Malaysia Di pentas dunia Wow di pentas dunia loh Spesial hari merdeka kayaknya ini ya Oke jom 3 2 1 let's go Merdeka 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 Berlayar solo Mengelilingi dunia Siapa yang tak bangga Kalau ada rakyat Malaysia yang berjaya Lebih-lebih lagi Bangga dong Tentu bangga Kejayaan-kejayaan ini Membuktikan rakyat Malaysia Mampu bersaing dengan negara luar Haa jangan main-main Orang Malaysia ni power tau Kalau Amerika ada superman Malaysia pun ada Cicakman Cicakman Sebenarnya sambutan hari kemerdekaan Malaysia Yang ke-64 bagi tahun 2021 ini Kami akan sebutkan korang dengan fakta-fakta Mengenai Kejayaan pertama Atau perintis anak Malaysia Di pentas dunia Sebelum itu Random shoutout kepada Subscribers Ahak Sipida ini Terima kasih kerana menyokong kami Kalau korang nak masuk dalam Random shoutout pada video akan datang Sila subscribe Like dan komen dalam Saya sebagai warga Indonesia Nah ini sangat-sangat salut ya Yang mana Indonesia dan negara Malaysia ini Indonesia lebih Dulu ya Merdekanya gitu Beda 10 tahun ni Kalau tidak salah dengan negara Malaysia Tapi Akan tetapi Sebenarnya sih Kalau dipikir-pikir itu Indonesia lebih Maju daripada Malaysia Ini terus terang sih ya Ini Salah lihat Ini kemajuan dan Kepesatan kemajuan Di negara Malaysia itu Sangat-sangat Cepat gitu loh Daripada Indonesia gitu loh Seharusnya kan Ya lebih Maju Indonesia gitu ya Yang mana Indonesia lebih besar Gitu kan Seharusnya Kalau dipikir-pikir Indonesia lebih Maju sih Daripada Malaysia Tapi saluran aku sih Malaysia lebih Cepat majunya Lebih Begitu pesat gitu ya Karena responsif Di negara Malaysia itu Tentang sebuah kepemimpinan itu Lebih cepat gitu Lebih mementingkan Ke sebuah negara Dan untuk Gimana untuk rakyatnya juga sih Dalam video ini Ok Ok nama 10 Ibrahim Pendek Ibrahim bin Hassan Merupakan seorang Seniman film Melayu Yang terkenal Beliau mencipta Sejarah apabila Menjadi anak Malaysia Pertama yang Dalam film Hollywood Sewaktu berlakon Dalam film Ali Baba Bujang Lapok Pihak Universal International Hollywood Tertarik dengan Lakonan beliau Dalam film tersebut Jadi ni beliau Pemerannya Pihak Universal International Telah mengantar Surat tawaran Kepadanya Untuk berlakon Sebagai pembantu Seorang doktor Dalam film keluaran Hollywood Yang bertajuk The Spiral Road Bersama Rock Hudson Dan Gina Rollins Pada tahun 1962 Selepas mencatat Sejarah berlakon Dalam film tersebut Beliau telah Ditawarkan sekali lagi Oleh pihak Hollywood Untuk terus berlakon Dalam film-film keluarannya Tetapi hajat Beliau tidak kesampaian Untuk meneruskan Kerjaya beliau Di sana Kerana pihak pemerintah Pada ketika itu Tidak meluluskan Visa beliau Nombor 9 Temasyah Sukan Olimpik Merupakan temasyah Sukan yang teragung Dan paling berprestij Di dunia Yang diadakan Empat tahun sekali Meraih pingat Dalam Sukan Olimpik Adalah impian Setiap atlet Dari seluruh dunia Termasuklah Malaysia Razif Sidik Dan Jalani Sidik Merupakan Anak-anak Malaysia Yang pertama Menerima pingat Di Sukan Olimpik Di Barcelona Pada tahun 1992 Dah lama ya Badminton Ok dalam badminton Mereka meraih pingat Gangsa Setelah tewas Kepada pasangan Berlegu dari Korea Di peringkat Semifinal Walaupun pingat Gangsa Namun pencapaian pertama Sangat membanggakan Pencapaian pertama adalah Sangat membanggakan Sebuah negara Bola sepak Bola sepak Kesukaan aku Paling ramai Peminat Dan penonton Di seluruh dunia Sejarah tercipta Apabila seorang Anak Malaysia Mohd Faiz Subri Memenangi Anugerah Puskas FIFA Pada tahun 2016 Justeru menjadi Pemain bola sepak Malaysia pertama Yang menerima Anugerah ini Sedikit fatah Mengenai Anugerah Puskas FIFA ini Anugerah Puskas FIFA Telah diperkenalkan Pada 20 Oktober 2009 Oleh FIFA Di bawah Presiden Sepp Blatter Anugerah ini Diperkenalkan Untuk pemain bola sepak Lelaki atau wanita Yang menjaringkan Goal terbaik Dan tercantik Setiap tahun Dengan kejayaan ini Mohd Faiz Subri Berjaya meletakkan Nama sebaris Dengan pemain bola sepak Terkenal yang lain Seperti Cristiano Ronaldo Yang memenangi Anugerah ini Pada tahun 2009 Neymar pada tahun 2011 Dan Zatan Ibrahim Adiknya Cristiano Ronaldo tu Nombor 7 Dato' Azhar Mansur Merupakan Seorang selawut Malaysia Beliau merupakan Rakyat Malaysia Pertama Yang menunjukkan Ya ini sempat viral Di media Indonesia Kemarin ini Beliau memulakan Pelayarannya pada 2 Februari 1999 Bersama kapal layarnya Yang bernama Jalur Gemilang Yang bernilai 2 juta Jalur Gemilang Wow Beliau bercadang Beliau bercadang untuk melakukan Pelayaran dalam RM 2 juta Kurang dari 100 hari Tapi beliau telah Menghadapi masalah Berkaitan tiang layar Yang patah Sewaktu di Cape Horn Chile Selepas tiangnya Dibaiki Beliau Teruskan perjalanannya Akhirnya Beliau selamat tiba Di Awana Porto Malai Resort Langkawi Pada 11 Ogos 1999 Selepas belayar Sejauh 21,600 Batu Nautica Tempoh pelayaran Beliau mengambil Masa selama 190 hari 6 jam 57 minit Dan 2 saat 190 hari 6 jam Selain itu Ada juga fakta lain Yang mengatakan Manusia pertama Yang mengelilingi dunia Adalah orang Melayu Iaitu Panglima Awang Atau Enrique of Melaika Yang bertugas Sebagai jurubahsa Dan berbantu Di dalam kapal Ferdinand Namun Asal-usul Enrique Yang pertama Ngelilingi dunia Ramai ahli sejarah Ada yang menyatakan Beliau dari Melaka Sumatera Maluku Dan Cebu Ada juga yang mengatakan Palimak Awang ni Adalah Jack Sparrow Dalam film Pirate of Caribbean Tapi fakta ini Salah Kerana watak Jack Sparrow Diinspirasi dari John Word Iaitu Lanon Dari England Kalau korang tahu Fakta tentang Palimak Awang ni Boleh komen di bawah Nombor 6 Mengikut sejarah Manusia pertama Yang sampai ke Angkasa lepas Adalah Yuri Gagarin Yang berasal dari Rusia Namun Sejarah di Malaysia Tercipta Apabila seorang Anak Malaysia Berjaya Mengikori Kejayaan ini Beliau adalah Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al Masri Sheikh Mustafa Beliau merupakan Seorang Doktor bedah Ortopedik Dan Angkasawan Malaysia Yang pertama Ke angkasa lepas Beliau Berlepas ke angkasa Pada 10 Oktober 2007 Dengan Menaiki Soyuz TMA11 Yang dilancarkan Oleh Stesen Angkasa Antarabangsa ISS Beliau menyertai program ini Di bawah perjanjian Bersama Rusia Menerusi program Angkasa One Misi ini telah berjaya Dijalankan dari 10 Oktober 2007 Dan selamat kembali Ke bumi Pada 21 Oktober 2007 Tempoh beliau Di angkasa lepas Adalah selama 10 hari 21 jam Dan 14 minit Beliau juga Merupakan orang Islam Pertama Yang menjalani Ibadah puasa Dan beraihkan Hari Raya Di angkasa lepas Nombor 5 Profesor Madya Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim Telah mencipta sejarah Apabila menjadi Wanita Malaysia Pertama terlibat Dalam program Penghantaran Penyelidikan ke angkasa Dalam misi Agensi NASA Di Amerika Syarikat Ketika itu Beliau bekerja Sebagai saintis Di Purdue Universiti West Lafayette Indiana Universiti tersebut Melahirkan Angkasawan pertama Yang menjejakkan Kaki ke bulan Iaitu Neil Armstrong Beliau bertukas Bersama pasukannya Untuk mereka bentuk Dan membina Nanosatelite Biopenderia Untuk melakukan Kajian mengenai Kesan graviti Terhadap tumbuh-tumbuhan Nombor 4 Seperti yang kita tahu Gunung Everest adalah Gunung Everest adalah Gunung yang tertinggi Di dunia Dengan ketinggian Setinggi 8,848 meter Dari paras laut Dato' M. Magendran Merupakan seorang Pendaki gunung Malaysia Yang pertama Menakluk puncak Everest Beliau melangkah Ke puncak Everest Pada 23 Mei 1997 Jam 11.55 pagi Beliau diikuti oleh Anne Mohanandes Yang sampai di puncak itu Beberapa minit kemudian Pada pukul 12.10 pagi Kedua-dua Pendaki gunung ini Merupakan sebahagian Daripada Malaysia Everest Project 97 Yang dianjurkan Bersama oleh Persatuan Pendudukan Gunung Malaysia Dan Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia Beliau berkata Saya terlibat dalam Kegiatan luar Seperti mendaki gunung Dan trekking hutan Selama 10 tahun Dan menerima Hampir 3 tahun Latihan yang ketat Sebelum pasukan kami Meninggalkan Gunung Everest Pada tahun 1997 Nombor 3 Kuen Liu Adalah seorang Chef yang dilahirkan Di Kuala Lumpur Kuen Liu Beliau merupakan Wanita Malaysia Pertama Yang menerima Anugerah Michelin Star Menerusi Restoran miliknya Di Paris Kalau korang Peminat Gordon Ramsey Mesti korang tahu Apa itu Michelin Star kan Meraih Michelin Star Ini adalah Impian setiap Chef di seluruh dunia Dan bukan Satu perkara Yang mudah Hanya restoran-restoran Yang terbaik Di dunia saja Yang boleh mendapat Anugerah ini Apa yang menarik Tentang Michelin Star Ini adalah Pemeriksa Michelin Atau Michelin Inspectors Akan ke Setiap restoran Secara rahsia Untuk membuat Penilaian yang Merangkumi Kualiti bahan-bahan Teknik memasak Dan rasa makanan Mereka akan pergi ke Restoran-restoran tersebut Bukan hanya sekali Tapi banyak kali Sebelum membuat Keputusan untuk Memberi Michelin Star Kuen Liu Bersama pasangannya Membuka restoran tersebut Pada tahun 2017 Dan menerima Anugerah Michelin Star Pada tahun 2018 Beliau berkata Adalah sangat sukar Untuk mendapat Michelin Star Terutama sekali Di Perancis Sebab itu Kami tidak pernah Terfikir yang kami Boleh dapat Anugerah tersebut Walaupun hanya Satu Michelin Star Namun kejayaan ini Pasti membanggakan Malaysia Nombor 2 Universiti Oxford Di United Kingdom Adalah salah sebuah Universiti yang Terbaik di dunia Untuk mendapat Tawaran belajar Atau bekerja Di sana Bukanlah suatu Perkara yang mudah Datuk Dr. Afifi Al-Aqiti Merupakan rakyat Malaysia Serta anak Melayu Pertama yang menjadi Persyarah di Universiti Oxford Beliau yang juga Dikenali sebagai Sheikh Afifi Pernah menuntut Di universiti yang sama Dalam bidang Teologi Falsafah Dan pengajian Islam Beliau boleh Berkomunikasi dalam Tujuh bahasa Termasuk Latin Greek Perancis German Arab Inggeris Dan Melayu Lebih membanggakan Beliau turut Tersenarai dalam 500 Most Influential Muslims Sejak tahun 2010 Sehingga kini Beliau berkata Menerusi Astro Awani Saya mengembara Ke luar negara Untuk membina ilmu Dan mencari pengalaman Pada usia 15 tahun Atas kemahuan sendiri Saya banyak mengembara Ke negara Arab Untuk berguru Termasuk meribi Untuk mengaji Talaki dengan ulama Tambahnya lagi Saya berpeluang Menjadi imam Di Belfast Island Utara Sebelum melanjutkan Pelajaran ke Universiti Oxford Dengan beasiswa penuh Sebagai Claren Don Scholar Dari universiti itu Sehingga berjaya Menamatkan PhD Selain itu Turun membanggakan Ialah Dr. Masliza Mahmud Yang melakar sejarah Sebagai wanita Malaysia pertama Dinaikkan pangkat Sebagai Profesor Madya Bagi perubatan Kardiovaskular Di Universiti Oxford Wah Amazing Nombor 1 Sejarah tercipta Apabila seorang Anak Malaysia Iaitu Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Nasaruddin Muhammad Yusof Yang menjadi Rakyat Malaysia Pertama Memenangi Anugerah Noble Keamanan Beliau telah Memenangi Atas kapasiti Pertubuhan Pencegahan Senjata Kimia OPCW Yang terletak Di The Hague Belanda Beliau dan OPCW Telah memenangi Anugerah Noble Ini pada tahun 2013 Hasil usaha Organisasi itu Untuk memusnahkan Senjata Kimia Serta penggunaannya Di seluruh dunia Sedikit fakta Mengenai Anugerah Noble Anugerah Noble Atau Noble Prize Ialah anugerah Yang diasaskan Oleh seorang Scientist Dari Sweden Alfred Noble Pada tahun 1895 Dan Dianugerahkan Kepada individu Atau pertubuhan Yang telah melakukan Penyelidikan yang ulung Mencipta sesuatu Yang luar biasa Atau memberi sumbangan Yang terbesar Kepada masyarakat Ini Hadiah-hadiah Noble Yang umumnya Dianugerahkan Setiap tahun Dalam kategori tertentu Dianggap secara Meluas Sebagai pujian Yang tertinggi Dalam dunia Pada hari ini Selain itu Dr. Wu Lian Teh Adalah orang Kelahiran Tanah Melayu Pertama Yang tercalon Dalam pemilihan Anugerah Noble Fisiologi Dan Perubatan Pada tahun 1935 Walaupun tidak Memenanginya Namun pencapaian ini Pasti membanggakan Malaysia Kalau korang tahu Ada lagi Perintis Malaysia Yang berjaya Di luar negara Boleh komen di bawah Terima kasih kerana Menonton Kalau korang suka Dengan video ini Sila subscribe Like Dan share Bye Oke Nah jadi video sudah selesai Nah aku sangat terkejut ya Itu Sepuluh Sepuluh Kejayaan pertama Anak Malaysia Di pentas dunia Yang pertama Ke angkasa Mendaki gunung Mengelilingi dunia Dan mengelilingi Lautan gitu ya Dan lain sebagian ini Sangat-sangat membuat Kebanggaan untuk Negara tersendiri Terkhususnya adalah Negara Malaysia Dan aku turut bangga Sebagai Saudara jiran serumpun Oke Nah jadi Terima kasih infonya Dan terima kasih bagi Yang sudah meminta aku Tereka kreatif Nah sampai disini Aku bisa menambah Gimana ya Bisa menambah Sebagian pengetahuan aku Dan bisa menambah Wawasan aku gitu ya Luar biasa sih Anak Malaysia sih Beda banget gitu Oke nah jadi Ya saya salan sampai disini Video ini Di bidang kurang saling Saya maaf Jadi ya Jika ada perkataan Salah yang salah Silahkan luruskan Di bawah kolom komentar Dan untuk next video Untuk kita react Silahkan DM salam Melalui Instagram Atau bisa Ya komentar Di dalam Video ini gitu ya Oke jadi saya salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa juga Kita tetap satu iman Satu rupus satu nusantara Kuatkan uhwa Indonesia dan Malaysia Dan jangan lupa juga Untuk saling menghargai Satu agama dan keagama lainnya Saya sahlan Mohon pamit Assalamualaikum Bye bye